Anggi Anggreni sempat pergi ke Medan, Sumatera Utara bersama mantan kekasihnya Adriaman Lase setelah kabur sehari seusai menikah dengan Fahmi Husseini. Ternyata kedatangan Anggi kesana untuk dipertemukan dengan orang tua mantan kekasihnya. Pengantin asal Bogor, Jawa Barat ini dikabarkan hilang pada tanggal 26 Juni 2023. Anggi pergi dengan cara berbohong, berpura-pura COD ayam geprek depan gang rumahnya. Kapolsek Ranca Bungur, Ibtu Hartanto Hakim menyebut bahwa Anggi ternyata pergi ke kontrakan pacarnya AL atau Adriaman Lase di Jakarta. Setelah bertemu di Jakarta, Adriaman Lase mengajak Anggi menemui orang tuanya di Medan. Selama tak pulang, Anggi ternyata rutin menghubungi ibunya di Ranca Bungur Bogor. Namun, sesampainya di Medan, Adriaman tak punya uang. Sehingga dirinya memutuskan kembali bekerja di Jakarta. Lantaran sama-sama tak punya uang, Anggi menghubungi keluarganya untuk dibelikan tiket. Mereka terbang dari Medan ke Bandung karena tak mendapat tiket pesawat ke Jakarta. Fahmi yang mengetahui kenyataan itu langsung menelak Anggi dan meminta agar istrinya dinikahkan dengan Adriaman. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.